Yang masih memperkenankan kita menjaga istigamah, tetap berkumpul, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Dan kita bisa diperkenankan lisan kita menyebut nama-nama para kekasih Allah, orang-orang salih Yang mana dibilang inda zikri salihin tanzilur rahmah Ketika disebut-sebut nama orang-orang salih, para kekasihnya Allah, maka akan turun rahmat dari Allah SWT untuk kita semua Kenapa bisa turun rahmat? Dikarenakan mereka para awliya Allah adalah para pewarisnya baginda Nabi Muhammad Mereka ini adalah khalifah pengganti Rasul SAW Mereka ini adalah penerus estafet dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW yang mana beliau Nabi SAW bersabda Hanya saja saya kata Rasul SAW merupakan rahmat, kasih sayang yang dihadiahkan untuk umat manusia Oleh karena itu Allah telah memperjelas di dalam Al-Quran Bahwasannya Nabi SAW ini diutus untuk umat manusia, untuk alam semesta semata-mata karena kasih sayangnya Allah SWT Oleh karena itu Nabi SAW memiliki dua sifat yang mana dua sifat ini dimiliki oleh Allah SWT Tapi dimiliki oleh Nabi SAW di dalam firmannya Maka apa yang dibilang oleh Allah SWT Azizun Alaikum Nabi ini sifatnya itu sangat peka Rasul ini orangnya sangat berasa Beliau ini dibilang kata Al-Quran Beliau ini merasa berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami Jadi kalau ada kesusahan yang menimpah umatnya Ini Nabi SAW langsung sangat peka, sangat berasa Dan juga ditambah sifatnya Rasul Harisun Alaikum Beliau ini sangat harisun Yaitu tamak, rakus, sangat ingin orang-orang ini Beliau ini sangat menginginkan agar apa? Agar orang-orang mendapatkan keimanan Agar orang-orang ini mendapatkan keselamatan Bil mu'minina ra'ufur rahim Ini dia dua sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran Yaitu ra'ufur rahim Beliau ini kepada orang-orang yang beriman Sangat penyantun Dan beliau ini sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman Bahkan di zaman beliau Nabi SAW Sifat ra'ufur rahimnya Rasulullah Sifat pekaknya Rasulullah Kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya Tidak hanya dirasakan oleh manusia saja Akan tetapi hewan-hewan yang hidup di zaman Rasul SAW Mereka merasakan daripada kepekaan Nabi SAW Dan kasih sayang beliau Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam sirah Awasannya di kota Madinah pernah ada seekor ontak Yang mengamuk di tengah-tengah pasar Tidak ada yang bisa menenangkannya Sehingga akhirnya datanglah bagina Nabi Muhammad SAW mendatangi ontak tersebut Disentuh oleh tangan bagina Nabi SAW Sehingga itu ontak menjadi tenang Dan kepalanya mendatangi dan mendekatkan kepada telinga Rasul SAW seakan-akan ontak itu sedang berbisik di telinga Nabi Ontak itu sedang curhat kepada Nabi SAW Sehingga setelah itu Nabi SAW berkata kepada orang-orang yang ada di pasar Siapa orang yang memiliki daripada ontak ini Milik siapa ontak ini Sehingga akhirnya datanglah seorang pemuda dari bangsa Ansar Kaum Madinah Dia berkata kepada Nabi Oh ontak ini milik saya Wahai utusan Allah Maka apa jawaban Rasul Kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Membuat ontak itu lapar Kamu sudah membuat ontak itu lelah Kamu pakai beliau Di antaranya itu sahih beratib Kudbil Anfas Seni beras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Yang mana kata Habib Ali bin Hassan Al-Attas Di dalam kitab Girtas Yaitu Telah sampai kepada kami Cerita bahwasannya sebagian penduduk daripada kota Lahrum di Hodromut Ada di antara mereka Kerjaannya itu mengembala daripada sebagian hewan-hewan gembalaan Hewan-hewan ternak Maka di tengah-tengah gembalaannya ini Pengembala itu memukul daripada hewan-hewan ternaknya Dengan pukulan yang sangat begitu amat keras Kemudian setelah mengembala Beliau Yaitu orang yang tadi memukul hewan Daripada hewan ternaknya ketika sedang digembalakan Mendatangi daripada sahib beratib Dan orang tersebut ingin bersalaman Ingin mencium tangan daripada habib Umar sahib beratib Maka apa yang terjadi Ternyata habib Umar bin Abdurrahman al-Aktas menahan dirinya Tangan tangan tangani tidak mau disalami Maka Habib Umar bin Abdurrahman al-Aktas berkata Ini sebabnya kata Habib Umar Tangan tangan saya ini disentuh oleh kamu Dikarenakan perihnya Dikarenakan perihnya Nyerihnya Pukulan Yang mana kau telah pukulkan kepada hewan gembalaanmu Sehingga pukulan yang kau pukul tadi berasa kepada aku Kata Habib Umar Sahib beratib Maka Habib Umar memarahi Daripada kepembala tersebut Dikarenakan dia sering menyiksa Daripada hewan-hewan ternaknya Dengan tangannya tersebut Maka kata Habib Ali bin Hasan Maka tidak diragukan lagi Ini adalah Habib Umar sahib beratib Pemilik daripada kedudukan magam gudbiah Pempimpinannya para wali Wakilnya Rasul SAW pada umatnya Fa'inna sahibaha Karena sesungguhnya pemilik magam gudbiah itu Mutakallaf bijami'ilkaun Beliau ini Orang kalau sudah sampai magam gudub Pimpinannya para wali Maka dia akan merasakan Seluruh yang ada di alam semesta Dirinya akan pekak Seperti pekaknya baginda Nabi Muhammad SAW Yang terjadi kepada umatnya Bahkan binatang-binatang Maka kata Habib Ali bin Hasan Fafham ruzik tal'un Pahami Makna yang seperti ini Makan niscahya Kamu akan diberikan rizki Bantuan dari para awliya Allah Wuhumita bisun Kamu akan dijaga Dengan perlindungannya para awliya Allah Apabila kamu miliki husnudhan Kepada para awliya Allah SWT Maka kata Habib Ali bin Hasan Ini cerita Tunasib hadih likayah Ini cerita Habib Umar sahib beratib Percis terjadi juga Kepada cerita tersebut Yang telah diceritakan Al-Habib Hussein bin Alwi Al Idrus Mawla Thibi Yaitu seorang sayyid Yang bernama Al-Habib Hussein bin Alwi Al Idrus Yang tinggal di daerah Thibi Yang bernama Al-Habib Hussein bin Al-Habib Hussein bin Alwi Al Idrus Pada suatu hari Sedang duduk di samping pembantunya Yang mana pembantunya ini Sedang bekerja Memasang Mengkibarkan bendera Dengan Yaitu Menaiki seekor Daripada Yaitu Ontak Di daerah Thibi Maka ketika sedang Mendirikan daripada Dan mengibarkan Bendera Di daerah Thibi tersebut Fadarabal khadim al-ba'ir Darbah syedidah Itu pembantunya Memukul Hewan tunggangannya Dengan pukulan yang sangat kencang Fakalalahul habib Maka majikannya itu menegar pembantunya Kata Habib Hussein bin Alwi Al Idrus Tadri aina waqa'at hadihid darbah Apakah kamu tahu Mengenai siapa Pukulan yang kau tadi pukul ke Hewan tungganganmu tersebut Fakalalahul khadim Dengan polosnya Si pembantuk tadi berkata Enggak Enggak tahu Yang saya tahu Saya cuma pukul Hewan tunggangan saya Fakalalah Maka Al-Habib Hussein bin Al- Sesungguhnya Pukulan tadi yang kau pukul Kepada Hewan ternakmu Yaitu Hewan tungganganmu tadi Sesungguhnya pukulan tersebut mengenai kepada yaitu Al-Habib Hussein putranya sahibul ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Abtas Kok bisa? Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Habib Hussein ini putranya sahibul ratib Al-Habib Umar pada saat ini sahibul waget wagutbul zaman Beliaulah penguasanya para awliya di saat ini Beliaulah Al-Habib Hussein yang mewarisi magam gudbiah daripada ayahandanya Sehingga beliau dijadikan pimpinannya para awliya Allah di zaman tersebut Maka kalau hewan-hewan saja para awliya Allah merasakan daripada sakit mereka Susahnya mereka apalagi kita seorang manusia umat Nabi Muhammad SAW Yang berkumpul di majlis ini menyebut nama-nama mereka Dan juga mendengar daripada cerita-cerita orang-orang soleh Maka kita ini mencintai mereka Tidak diragukan lagi mereka Al-Habib Umar sahibul ratib Putranya Habib Hussein bin Umar sahibul ratib Syekh Abdullah bin Ahmad basaudan Pasti peka, pasti mendengar, pasti merasakan Orang-orang yang datang ke majlis ini Yang membawa kesusahan Semoga dengan keberkahan mereka Susah-susah kita diangkat oleh Allah Yang datang dengan membawa sakit Semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah Yang datang membawa kesedihan Semoga pulang dari sini Semuanya dibahagiakan oleh Allah SWT Berkannya para khalifah Rasulullah Berkannya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas Dan putranya Habib Hussein bin Umar bin Abdul Rahman Al-Atas Dan Syekh Abdullah bin Ahmad basaudan Rabbi fanfa'na bi-barakatihim Wahdinal husna bi-hormatihim Wa aminna fit-tarigatihim Wal mu'afatin min al-fitani Wa ni'mal walih Allahu Allahu Allah